Halo semuanya, hari ini saya bakal kasih tau informasi kepada kalian seputar kelemahan dan juga kelebihan dari HP yang bikin gempar di tahun 2021. Karena HP ini itu punya harga yang jauh lebih murah dari kompetitor lainnya, tapi speknya justru lebih tinggi dari kompetitor lainnya. Kenapa bisa gitu? Ya, ini adalah Redmi Note 10 Pro. Pokoknya jangan kemana-mana, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang udah ngincer-ngincer ya HPC Redmi Note 10 Pro ini. Sebelumnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasi agar kalian turun update di channel kami. Untuk kalian semuanya, selamat datang di Official Complete Cellular. Oke, yang pertama kita bahas untuk kelebihannya dari Redmi Note 10 Pro ini. Yang pertama ada dari segi desain, yang menurut saya desainnya ini jauh lebih bagus dari versi-versi Redmi yang sebelumnya. Ya, ini udah bagus banget ya. Jadi, futuristik, stylish, minimalis, dan juga tipis pastinya. Jadi, dari segi desainnya ini bener-bener bagus banget. Saya suka. Dan materialnya juga ini jauh lebih bagus dari versi regularnya. Ya, lebih compact aja gitu. Kalau untuk versi regular itu kayak ada luang kosong gitu, tapi ini lebih compact. Jadi, saya suka. Dari segi desainnya, mantap. Kelebihan yang kedua, yaitu spek yang di atas rata-rata. Ya, dari layarnya saja, dia sudah punya Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Dan juga untuk resolusinya ada di Full HD+. Yang pastinya, ngeliat HP ini itu jadi lebih nyaman, lebih enak karena sudah menggunakan panel yang sudah Super AMOLED. Kemudian untuk prosesornya, disematkan prosesor Snapdragon 732G. Ya, ini bener-bener powerful banget ya. Dari segi chipset, yang pastinya untuk gaming dihajar dengan mulus. Untuk Mobile Legends, sudah punya settingan Ultra. Kemudian untuk game PUBG, juga sudah punya settingan Ultra di mode Balance dan juga Smooth. Untuk settingan tertinggi di PUBG ini ada di HD dan juga High. Pokoknya nggak ada kendaraan sama sekali untuk dipakai main game Mobile Legends dan juga PUBG. Namun sayangnya, untuk game Genshin Impact, HP ini belum bener-bener memadai. Karena hanya mendapatkan grafik yang low. Dan itu juga masih patah-patah. Seperti yang kalian lihat, yang pastinya game Genshin Impact ini yang saya tahu game terperat yang ada di smartphone untuk saat ini. Ya, wajar aja sih ya. Kelebihan selanjutnya adalah hasil kameranya. Sepertinya untuk 108MP, Xiaomi tidak main-main. Dan hasilnya itu bener-bener bagus dari segi foto maupun video. Ini adalah kamera depan dari Redmi Note 10 Pro. Jadi pengalaman yang untuk review dari kamera Redmi Note 10 yang regular ya. HP ini itu di bawah terik matahari yang cukup panas. Gampang banget panas untuk bodi HP-nya ya. Sehingga kualitas video itu menjadi patah-patah. Apakah di Redmi Note 10 yang Pro ini sama dengan yang versi regularnya ya? Kita tunggu. Dengan kondisi HP yang sangat panas, apakah bagus? Oke sih. Kayaknya enggak terlalu ada masalah. Untuk stabilizer-nya juga jalan dengan baik. Oke, masih aman. Walaupun HP-nya panas banget. Kemudian yang terakhir yang kalian mungkin belum tahu ya. Yang sudah menggunakan HP Redmi Note 10 ini. Ya, jadi Redmi Note 10 ini punya mode Always-On Display yang begitu bervariasi ya. Jadi mode Always-On Display ketika kita kunci dan diam aja HP-nya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini Always-On Display. Jadi di Redmi Note 10 Pro ini, dia menyediakan berbagai mode Always-On Display ya. Jadi kalian bisa pilih aja mana animasi yang kalian suka. Atau wallpaper yang kalian suka untuk digunakan Always-On Display ya. Ini banyak banget sih variasinya. Jadi kalian kalau bosan, tinggal ganti-ganti aja sesuka kalian. Oke, sekarang kita masuk ya. Kekurangan dari Redmi Note 10 Pro ini. Untuk kekurangan, pokoknya kalian jangan baper ya. Untuk pencinta Redmi Note 10 Pro ini. Karena saya berusaha seobjektif mungkin untuk menilai atau mereview HP Redmi Note 10 ini. Oke, yang pertama ada baterainya. Baterainya itu bisa dibilang HP ini boros banget sih. Untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit, ini berkurang 9%. Jadi dari HP-HP yang saya pernah tes untuk bermain Mobile Legends ini yang paling terboros. Berkurang 9% dalam jangka waktu 30 menit. Bermain Mobile Legends, ya boros banget. Oke, langsung masuk ke bagian kelemahan yang kedua. Jadi HP Redmi Note 10 Pro ini cepat banget panas. Ketika saya coba untuk bermain game-nya selama 10 menit, ini udah mulai panas ya. Di bagian atas ini. Yang jelas kalau di bagian atas ini itu bukan baterai ya. Kalau baterai biasanya ada di bawah sini nih. Baterai di bawah sini. Nah, untuk di bagian sini kira-kira apa ya? Kira-kira paling GPU atau CPU ya performa. Lebih ke performa ke sini. Ya, pokoknya seperti itu ya. HP ini ketika saya main game selama 10 menit aja udah panas banget. Beda dengan HP yang pernah saya review lainnya. Yang sampai setengah jam aja kayak biasa aja nggak terlalu panas ya. Tapi ini bener-bener panas untuk dipakai main game. Oke, lanjut masuk ke kelemahan ketiga dari HP Redmi Note 10 Pro ini. Ya, masih di bagian suhu. Kalau HP ini gampang banget panas. Jadi saat saya coba untuk tes kamera dan juga video dari HP Redmi Note 10 Pro ini. Di bawah trik matahari pada jam 11 siang. Dan hasilnya ini HP panas banget. Bener-bener membuat HP ini overheat. Sampai ada notifikasi. Kalau HP ini itu keadaan panas banget ya. Bisa kalian lihat. Ini buktinya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu kelemahan secara overall ya. Kalau HP Redmi Note 10 ini bener-bener tidak tahan panas ya. Atau mudah panas banget saat performanya diuji. Saya nggak tahu kenapa sih. Mungkin ini kendalanya cuma ada di saya. Atau kalian juga mengalami hal yang sama. Tulis di komentar ya. Oke, kita masuk ke kelemahan selanjutnya. Yang keempat. Ini banyak dikeluhkan juga untuk para konsumen Xiaomi ya. Kalau HP Xiaomi ini dia punya banyak iklannya. Jadi saat kita membuka mungkin aplikasi musik, aplikasi galeri gitu kan. Kemudian file manager jadi kayak ada iklan gitu. Jadi kayak nggak wajar aja untuk di HP-HP lain. Kalau ngebuka hal-hal kayak gitu kayaknya nggak ada iklan yang nyantol ya. Tapi di Redmi Note 10 ini mengejutkan tiba-tiba ada iklannya. Walaupun bisa kita skip, tapi mungkin sebagian orang ini merasa sedikit mengganggu. Mungkin that's why ya, HP Xiaomi ini punya harga yang jauh di bawah rata-rata komputer lainnya. Tapi nggak tahu juga. Kemudian yang terakhir kelemahan dari Redmi Note 10 Pro ini ada di letak fingerprint-nya yang masih ada di samping kanan. Jadi untuk HP 3,5 jutaan biasanya ini untuk letak fingerprint-nya sudah ada di bagian layar. Jadi kalau udah di bagian layar kan jadi kayak lebih futuristik gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Xiaomi menempatkan sidik jari di samping padahal layarnya sudah punya Super AMOLED. Ya balik lagi sih, mungkin dengan budget yang 3,5 jutaan sudah dikasih spek dewa. Ya sebetulnya nggak perlu komplain juga sih untuk bagian fingerprint-nya. Ya jadi itu aja sih untuk informasi kepada kalian seputar kelemahan dan juga kelebihan dari Redmi Note 10 Pro ini. Mungkin kesimpulannya bahwa dari hasil kelemahan yang saya riset ya, HP ini kurang cocok untuk kalian yang mobilitas tinggi. Apalagi keluar-keluar atau outdoor yang bener-bener kena cahaya matahari terus ya. Karena HP ini mudah banget panas apalagi tersorot cahaya matahari. Untuk kesimpulannya sih segitu aja. Dari kekurangan juga overall ini lebih banyak di suhu HP ini ya. Jadi kayak gampang panas aja. Untuk kelebihannya nggak usah ditanya lagi, spesifikasi yang dikasih Xiaomi ini sudah di atas rata-rata. Mantep banget. Semoga informasi ini membantu untuk pencerahan kepada kalian yang lagi ngejer-ngejer Redmi Note 10 Pro ini. Agar kalian bisa tahu gitu, fungsinya apa bisa dianalisa dan cocok atau tidak menggunakan Redmi Note 10 Pro ini di tahun 2021. Oke kalau gitu saya Fikri, mohon pamit. See you next time and goodbye. Mantap. Bagus sih ini, tapi cepat panas.